PEMILU Pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin dan wakilnya. Masyarakat memiliki andil yang besar dalam proses pemilihan umum karena masyarakat menentukan dalam pemenangan dalam proses tersebut. Mari kita pahami hal-hal yang tidak diperbolehkan berikut ini. Saat berlangsungnya pemilihan umum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses demokrasi berlangsung dengan baik dan adil. 1. Mendaftar sebagai pemilih Melengkapi seluruh persyaratan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum. 2. Mengikuti kampanye pemilihan umum dengan adil Kenali calon pemimpin yang akan kamu pilih dengan mengikuti rangkaian kampanye yang bersih, jujur, dan adil. 3. Memilih menggunakan hati nurani Tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam memilih di surat suara 4. Menghormati hak pilih orang lain Tidak menjatuhkan atau melakukan kampanye hitam dalam rangkaian pemilihan umum 5. Mengawasi proses pemilihan umum Mendampingi proses dari awal hingga perhitungan suara berakhir agar transparan dan tidak dicurangi oleh siapapun 6. Melaporkan jika terjadi pelanggaran pemilihan umum Jika terjadi pelanggaran dan kecurangan Segera laporkan pada pihak yang berwenang dan berbagai unsur demokrasi yang jujur, adil, lainnya Pemilihan umum yang berjalan dengan jujur dan adil akan berdampak besar bagi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat Keberlangsungan untuk menciptakan lingkungan nyaman, aman, dan berkembang seiring waktu Nilai-nilai demokrasi melalui rangkaian pemilihan umum akan selalu menjadi fondasi bagi masyarakat sejak dulu, saat ini, hingga generasi yang akan datang Ingatlah selalu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat